Sampai jumpa. Seribu lebih tukang becak di Kabupaten Jombang antri sejak pagi, demi mendapatkan sembako beras 5 kg yang diberikan oleh keluarga Sultan, di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang pada Jumat, 30 Agustus 2024. Dari pantauan tribunmadura.com di lokasi, bahkan sejak pukul 6 WIB, jalanan di sekitar Desa Mojokrapak ini sudah dipenuhi, oleh para tukang becak yang rela mengantri demi mendapatkan sembako. Sementara itu di lokasi pembagian sembako, para tukang becak ini tidak langsung diberikan sembako begitu saja. Melainkan kembali antri di sebuah lapangan di dekat masjid untuk menunggu giliran. Satu persatu para tukang becak mendapatkan giliran, diikuti tukang becak lain yang antri di belakangnya. Sebelum mendapatkan sembako, mereka terlebih dahulu harus mengisi absensi. Layaknya pemilu, setelah mengisi absen para tukang becak ini, menyelipkan salah satu jarinya ketinta yang telah disiapkan, dan kemudian diminta untuk menunjukkan KTP ke petugas. Usai menunjukkan KTP, para tukang becak ini baru bisa menerima sembako, berupa beras 5 kg dan amplop berisi uang. Satu tukang becak mendapatkan satu beras 5 kg dan satu amplop. Raut wajah bahagia dari para tukang becak terpancar, setelah menerima sembako beras dan uang yang ada di dalam amplop. Pembagian sembako berupa beras ini diberikan oleh salah satu keluarga, yang terkenal kaya raya di Jombang tepatnya di Desa Mojo, Kerapat. Setiap tahunnya, keluarga ini memang kerap membagikan sembako kepada para tukang becak. Menurut Ahmad Fahruddin, perwakilan keluarga, sembako yang diberikan oleh keluarganya ini, merupakan agenda rutinan yang sudah dijalankan keluarganya selama beberapa tahun ini. Jomlau Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!